Wanita iblis pencabutnya Wajelit II. Pelu memenuhi muka Sui Giyok, bercampur dengan air matanya ketika ia berdiri terbelalak menyaksikan peristiwa yang hebat ini. Belum hilang kagetnya dan belum kembali ketenangannya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh pekek yang lebih mengerikan lagi dari arah kanannya. Ketika ia cepat menengok, wajahnya yang sudah pucat itu kini memperlihatkan kengerian yang lebih hebat lagi sehingga Sui Giyok seakan-akan telah menjadi mayat. Mulutnya agak terbuka, bibirnya menjadi kebiruan saking hebatnya debaran jantungnya menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Lima orang serdadu pengejarnya yang dengan hirang sekali berlari-lari ke arahnya untuk berlomba menangkap dan memeluk perempuan elok itu, tanpa mereka menyangka sesuatu yang buruk. Mereka telah berlari cepat di atas lapangan rumput yang penuh dengan rumput hijau berwarna indah dan segar. Akan tetapi apakah yang terjadi? Ketika mereka menginjak rumput-rumput itu, tiba-tiba kaki mereka terjeblos ke bawah dan ternyata bahwa rumput-rumput itu tumbuh di atas rawa yang berlumpur. Inilah semacam rawa maut yang suka menghisap binatang yang kurang hati-hati. Memang amat berbahaya rawa maut macam ini. Dari luar nampaknya seperti pada rumput yang amat indah, akan tetapi tidak taunya di bawah rumput itu bukanlah tanah keras, melainkan tanah bercampur air, merupakan lumpur lembut yang sekali menangkap kaki binatang atau makhluk hidup betapapun juga kuatnya, takkan dilepaskan lagi. Para serdadu itu meronta-ronta, akan tetapi makin kuat mereka bergerak mencoba melepaskan diri, makin kuat pula lumpur itu menyedot dan menarik mereka ke bawah. Ketika lumpur itu sudah sampai di leher mereka, maka memetiklah mereka dengan pekek maut yang amat mengerikan. Tak lama kemudian, lenyaplah kepala mereka di bawah lumpur dan yang nampak hanyalah sepuluh lengan tangan dengan jari-jari tangan terbuka merupakan cakar setan yang perlahan-lahan akan tetapi tentu mulai amblas pula ke bawah. Peristiwa ini terjadi amat cepatnya sehingga Chong Huat yang berdiri memandang, tak dapat berbuat sesuatu, hanya berdiri bagaikan patung dengan muka berubah pucat sekali. Ia memandang ke kanan-kiri dan melihat nasib anak buahnya yang tinggal sembilan orang itu, gentarlah hatinya. Hutan iblis tanda seru bisiknya dan tanpa menoleh kepada Sui Giyok lagi, komandan ini lalu membalikan tubuh dan lari lintang pukang bagaikan dikejar setan. Adapun Sui Giyok yang terpaksa menjadi saksi daripada segala kengerian ini, tak kuat menahan lagi lalu menggunakan kedua tangannya untuk menutupi mukanya. Kemudian ia menjadi limbung dan lemas dan tanpa dapat dicegah lagi tubuhnya terhuyung lalu terguling ke dalam jurang. Oleh karena Sui Giyok jatuh pingsan ketika terguling, maka ia tidak tahu bahwa pada saat itu, berkelebatlah bayangan orang yang bertubuh bongkok dan sebuah tangan yang kuat mencengkeram pundaknya, mencegahnya dari kebinasan di dalam jurang. Kalau Sui Giyok melihat orang yang menolongnya, mungkin dia akan menjerit dan roboh pingsan pula, karena sesungguhnya orang yang menolongnya ini tidak menyerupai orang lagi, lebih patut disebut seorang iblis yang amat jahat. Sukar untuk mengatakan apakah orang ini wanita ataukah pria. Tubuhnya kurus kering dan bongkok, punggungnya seperti batang bambu yang patah. Kulitnya penuh keriput dan berwarna hitam, merupakan kulit tua pembungkus tulang. Jari-jari tangannya panjang-panjang dan kalau dilihat sepintas lalu, seperti jari-jari tangan kerangka saja, karena kulit yang tua dan tipis itu agaknya telah lengket dengan tulang-tulangnya. Kedua kakinya telanjang dan kaki itu pun panjang sekali dengan jari-jari terbuka bagaikan kaki seekor bebek. Lehernya panjang dan kecil, tertutup oleh rambutnya yang panjang awut-awutan, rambut yang sudah berwarna dua. Kepalanya kecil dan mukanya benar-benar menyeramkan sekali. Muka itu hampir tidak menyerupai muka lagi karena penuh dengan keriput yang menghilangkan garis-garis muka seorang manusia. Mulutnya yang kecil itu hampir tertutup oleh keriput-keriput yang dalam sehingga sukar membedakan mana mulut mana keriput. Hidungnya pesek dan hampir tidak kelihatan, tersembunyi di antara tulang pipinya yang menonjol saking kurusnya. Matanya juga kecil seperti mati monyet, akan tetapi dari dalam pelupuk matu ini seakan-akan ada dua sinar kilat bercahaya, menyambar keluar bagaikan matu harimau di dalam gelap. Untuk sesaat, manusia yang seperti siluman ini memandangi muka Sui Giok, kemudian tanpa mengeluarkan sedikitpun suara, ia lalu memondong tubuhnya muda itu dibawa lari secepat terbang menuju ke pinggir sungai Cialing. Di bagian lembah sungai yang penuh batu karang dan penuh dengan gua-gua besar kecil, terdapatlah sebuah gua besar sekali dan inilah agaknya yang menjadi tempat tinggal siluman ini, karena ia memasuki gua ini membawa tubuh, Sui Giok yang masih pingsan. Ketika Sui Giok siuman dari pingsannya dan membuka matanya, ia memandang ke sekelilingnya dengan batu panjang yang berbentuk pembaringan, dan batu ini ditutup dengan rumput-rumput kering yang tebal sehingga empuk dan enak ditiduri. Dinding di sekelilingnya ternyata adalah batu-batu karang yang berwarna putih bersih dan di sana-sini terdapat batu-batu halus yang cukup besar untuk diduduki orang. Ruang kamar di mana ia berada itu cukup lebar, kurang lebih tiga atau empat tombak, berbentuk bulat. Ketika kedua matanya sudah biasa dengan keadaan yang remang-remang itu karena yang menyinari dan menerangi tempat itu hanyalah cahaya matahari yang masuk dari luar, ia melihat sesuatu yang bergerak-gerak di ujung ruangan itu. Tadinya ia tidak melihatnya karena bayangan yang bergerak-gerak itu mengenakan pakaian yang hitam sama sekali. Akan tetapi kini ia melihat dengan nata bahwa bayangan itu adalah seorang tua sekali yang duduk di atas batu dan sedang memandangnya. Ketika ia telah melihat jelas, Sui Giok tidak ragu-ragu lagi bahwa ia tentu telah mati dan bayangan itu tentulah sebangsa malaikat penghukum yang dasyat seperti yang pernah didengar dan dilihat gambarnya ketika ia masih kecil. Penunggu-penunggu neraka dan penyiksa-penyiksa jiwa berdosa nampaknya memang mengerikan. Oleh karena mengira bahwa ia telah mati, Sui Giok tidak merasa takut lagi dan ia lalu bangkit dan duduk di atas batu itu. Ia merasa betapa seluruh tubuhnya sakit-sakit dan perih, juga kedua kakinya. Heranlah ia mengapa ia masih dapat merasa sakit, bukankah orang yang sudah mati terhindar daripada rasa sakit? Ia masih teringat betapa ia dikejar-kejar oleh para serdadu dan berlari menyusup semak-semak berduri, betapa tubuhnya berdarah, dan luka-luka, akan tetapi setelah ia mati, masihkah ia merasa semua itu? Ia memandang ke arah tubuhnya dan melihat sehelai selimut kuning menutupi tubuhnya, ia lalu membuka selimut itu. Alangkah kagetnya ketika ia melihat bahwa tubuhnya sama sekali tidak mengenakan sepotong pun pakaian. Ia memandang lebih teliti dan mendapat kenyataan bahwa tentu kulit-kulit tubuhnya yang tadinya terluka telah dibersihkan dan dicuci orang karena kulitnya sampai ke kaki-kakinya bersih sekali. Nampak olehnya betapa kulit tubuhnya yang putih kuning dan halus itu, kini banyak terdapat tanda-tanda merah, luka-luka kecil bekas tusukan duri. Cepat-cepat Suidiok menutupkan selimut tadi pada tubuhnya karena ia teringat akan bayangan malaikat tadi. Heran sekali, pikirnya, kalau aku sudah mati, mengapa aku masih merasa malu karena berhadapan dengan seorang malaikat dalam keadaan telanjang? Bukankah orang mati itu memang kembali telanjang seperti ketika dilahirkan? Tiba-tiba bayangan malaikat itu bangkit berdiri dan ketika melihat tubuhnya yang bongkok, agak ngerilah hati Suidiok. Belum pernah ia mendengar seorang malaikat yang bertubuh seperti itu. Orang atau malaikat itu datang menghampirinya dan terdengarlah ia berkata dengan suara yang tinggi kecil. Anak baik, kau tidur dan mengasolah. Hatimu telah menderita banyak ketegangan dan pikiranmu tergoncang. Juga tubuhmu banyak menderita kelelahan di samping luka-luka tusukan duri pada kulitmu. Kau harus beristirahat agar kandunganmu tidak terpengaruh oleh semua penderitaan itu, tersentak bangunlah Suidiok mendengar ucapan ini. Kalau saja orang ini tidak mengeluarkan ucapan sesuatu, tentu ia akan merasa ngeri dan takut sekali karena kini ia dapat melihat wajahnya dengan nyata. Akan tetapi ucapan orang itu meyakinkannya bahwa ia berhadapan dengan seorang manusia, bahwa ia sebenarnya belum mati. Perasaan wanitanya membisikkan pemberitahuan bahwa orang yang seperti siluman ini tentulah seorang wanita, baik didengar dari suaranya maupun dari gerak-geriknya. Maka, legalah hatinya, karena kalau yang menelanjanginya, yang mengobati seluruh luka-lukanya itu, adalah seorang laki-laki, alangkah malu dan henatnya penghinaan itu. Toh boh, uwa, dimanakah aku? Dan siapakah kau ini? Bagaimana aku bisa berada di tempat ini? Tanya Sli Giok sambil merebahkan tubuhnya kembali. Wanita tua itu menghampirinya, menutupkan selimut itu baik-baik dengan gerakan yang amat mesra dan penuh kasih sayang. Kemudian ia berkata, jangan sebut aku poh boh, aku seorang pelayan dan cukup kau sebut namaku saja, Bu Lem Nyo. Semenjak kecil aku dipanggil orang Lem Nyo, maka kau pun harus menyebutku demikian, nyonya. Setelah berkata demikian, nenek tua ini tertawa girang sekali dan dari sepasang matanya yang kecil itu mengalir air mata. Sui Giok menjadi terharu sekali, dan ia menduga bahwa wanita tua ini tentu mempunyai riwayat yang amat menyedihkan. Maka dia mengulurkan tangannya, memegang lengan tangan nenek itu dan berkata menghibur, Lem Nyo, jangan kau terlalu berduka, mungkin kesedihanku jauh lebih besar daripada kedukaanmu mendengar hiburan ini. Nenek itu lalu menjatuhkan diri berlutut di dekat pembaringan batu itu dan menangis terseduh-seduh sambil memegangi lengan tangan Sui Giok. Nyonya muda ini mendengar tangis yang demikian mengharukan. Teringat akan keadaannya sendiri, maka ia pun lalu menangis terisak-isak. Aneh sekali, ketika mendengar tangis Sui Giok, tiba-tiba nenek itu berhenti menangis, lalu berkata, Ah, Toa Nyo, maafkanlah Lem Nyo yang menimbulkan kesedihan di hatimu. Maafkanlah Daku, Sui Giok makin terheran-heran melihat dan mendengar ucapan nenek yang amat sopan santun ini, jauh sekali bedanya dengan keadaan wajah dan tubuhnya yang demikian mengerikan. Setelah tangisnya meredah, nenek itu lalu berkata, Toa Nyo, kau berberinglah yang enak dan dengarlah ceritaku ini, maka dengan singkat berceritalah nenek itu, menceritakan riwayatnya yang amat menyedihkan hati kurang lebih 60 tahun yang lalu, pemberontak keung memimpin kurang lebih sejuta orang yang terdiri dari petani-petani dan rakyat kecil, melakukan pemberontakan untuk menggulingkan kedudukan raja yang lalim dan tidak adil. Dengan cepat barisan pemberontak ini telah menguasai sebagian besar dari Provinsi Hopak dan Honan, dan kemudian menuju Lok Yang untuk menghancurkan pembesar-pembesar yang lalim. Akan tetapi, ia telah didahului oleh lain pemberontakan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Ercu Yang yang datang dari barat dan Lok Yang terjatuh dalam tangan pemberontak ini. Ercu Yang membasmi banyak sekali pembesar-pembesar dan kekuasaannya besar sekali. Kemudian, melihat datangnya bala tentara pemberontak yang dipimpin oleh keung, Ercu Yang lalu menyerang barisan ini dan berhasil mengalahkan keung. Ercu Yang dapat berhasil usahanya karena bantuan banyak orang gagah bangsa Han sendiri, diantaranya seorang jenderal yang bernama Kau Hoan. Setelah Ercu Yang meninggal dunia, Jenderal Kau Hoan mengangkat seorang keturunan kaisar lama menjadi kaisar. Hal ini menimbulkan banyak pertentangan, dan diantara penentangnya yang terbesar adalah seorang Panglima Besar yang sudah hamat berjasa dalam pemberontakan itu, yakni Panglima Kam Kod Han yang gagah perkasa. Menurut Kam Kod Han, tidak selayaknya mengangkat seorang keturunan kaisar lama menjadi-menjadi pemimpin baru, dan lebih baik mengangkat seorang yang dipilih oleh rakyat jelata. Pertentangan ini menghebat, akan tetapi akhirnya Kam Kod Han terpaksa mengakui kelebihan pengaruh Jenderal Kau Hoan sehingga ia kemudian melarikan diri bersama keluarganya, dikejar-kejar oleh barisan atas perintah Jenderal Kau Hoan. Kau Hoan maklum bahwa Kam Kod Han yang menaruh dendam ini akan merupakan bahaya di kemudian hari, maka pengejaran dilakukan terus. Akan tetapi, Kam Kod Han bukanlah merupakan orang buruan yang lunak dan mudah dikalahkan. Keluarga Kam itu terdiri dari orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi, oleh karena keluarga ini mempunyai semacam kepandaya ilmu silat keturunan keluarga Kam. Seluruh keluarga, baik laki-laki maupun wanita, bahkan kanak-kanaknya telah berlatih ilmu silat ini semenjak kecil. Bahkan panglima yang gagah perkasa ini telah melatih dan memilih pelayan-pelayannya, baik laki-laki maupun wanita, di antara orang-orang yang ada bakat dan melatih mereka ilmu silat pula. Tidak mengherankan apabila barisan yang mengejar mereka itu mendapat perlawanan yang gigih dan banyak sekali anggauta pasukan yang tewas di bawah amukan keluarga Kam ini. Betapun juga, kekuatan barisan Jenderal Kau Hoan jauh lebih besar daripada kekuatan keluarga Kam yang tidak seberapa banyak jumlahnya itu. Bahkan akhirnya Jenderal Kau Hoan maju sendiri sambil mengerahkan dan para perwira-perwiranya yang pilihan untuk menggempur keluarga Kam yang sudah dicap sebagai pemberontak-pemberontak ini. Kam Kok Han memimpin orang-orangnya untuk melakukan perlawanan mati-matian, akan tetapi oleh karena mereka harus melakukan perjalanan sehingga keadaan mereka lelah, lapar, dan juga serangan datang terus-menerus. Akhirnya seorang demi seorang anggauta keluarga Kam itu dapat dibinasakan. Sekeluarga Kam habis musnah, hanya tinggal seorang pelayan wanita, yakni Bu Lem Nio, pelayan yang amat disayang oleh keluarga itu oleh karena semenjak kecil telah menjadi pelayan mereka. Juga Bu Lem Nio ini amat berbakat sehingga ilmu silatnya paling tinggi di antara para semua pelayan. Panglima Kam Kok Han sendiri amat suka kepada pelayan yang berbakat, cantik, dan pandai ini sehingga dengan persetujuan istri-istrinya, pelayan ini diangkat menjadi bini mudanya. Tentu saja makin tinggilah ilmu silat Bu Lem Nio, karena kini Kam Kok Han tidak ragu-ragu untuk menurunkan ilmu silatnya kepada bini muda yang tercinta ini. Namun nasib Lem Nio memang buruk, karena belum juga sebulan ia menjadi nyonya muda, datanglah malapetaka itu sehingga kini ia harus mengerahkan seluruh kepandainya untuk membantu keluarga Kam. Di dalam pertempuran yang amat dasyat, tubuh Lem Nio telah penuh dengan luka. Beberapa bacokan senjata musuh telah membuat mukanya tidak keruan dan sekali pukulan ruyung telah mematahkan tulang belakangnya. Akan tetapi, ia masih sanggup mendekati Kam Kok Han yang sudah bergelimpang di dalam genangan darahnya sendiri, sedangkan semua keluarga masih bertahan mati-matian. Kam Kok Han membuka matanya dan dapat memberi pesan terakhir kepada Lem Nio untuk menyimpan sebuah kitab yang amat tua. Setelah itu meninggallah Panglima yang gagah berani ini. Lem Nio mengambil kitab itu dari saku baju Kam Kok Han, memasukkan kitab itu ke dalam kutangnya dan ia pun roboh tingsan dalam keadaan mandi darah. Habislah semua orang dalam keluarga Kam berikut pelayan-pelayannya. Mayat mereka ditinggalkan begitu saja oleh General Kau Hok Han, ia hanya memesan kepada para penduduk tempat itu untuk mengubur dan mengurus mayat-mayat itu. Pada waktu itu, rakyat amat tertindas dan rata-rata mereka itu merasa benci kepada orang-orang berpangkat. Dalam keadaan perut lapar, mana mereka mau melakukan pekerjaan mengubur mayat-mayat ini dengan hati lelah? Mereka membuat lubang yang dangkal saja, menyerep semua mayat itu dan memasukkan mayat-mayat itu di dalam lubang lalu menutupi dengan tanah. Sesudah itu, mereka lalu pergi. Pada malam harinya, serombongan anjing kelaparan datang di tempat penguburan mayat itu dan mulailah mereka menggunakan kaki depan untuk membongkar tumpukan tanah itu. Alangkah mengerikan keadaan di waktu itu. Anjing-anjing itu mulai makan daging mayat-mayat itu. Dan di dalam keadaan yang mengerikan inilah bulem niosiuman dari pingsannya. Ia tadi dikira telah mati pula maka ikut dikubur hidup-hidup. Untung baginya bahwa tanah itu hanya ditutupkan begitu saja sehingga ia tidak mati terkubur dan ketika anjing-anjing itu menggerunguti mayat-mayat dan menjilat-jilat darah yang masih basah, Lam Nyo lalu merangkak pergi dari situ. Hanya kemauannya yang amat keras dan luar biasa saja yang mendorongnya dan memberinya kekuatan untuk menyingkir dari tempat itu dengan hati hancur lebur. Ia melihat betapa mayat orang-orang yang dicintainya dimakan anjing tanpa dapat mencegah sama sekali. Tubuhnya lemas, punggungnya sakit sekali, tenaganya habis. Untuk menyeret tubuh sendiri saja sudah setengah mati, apalagi untuk mengusir anjing-anjing yang kelaparan itu. Demikianlah, Toa Nyo, Bulem Nyo melanjutkan ceritanya dengan suara sedih, aku terus melarikan diri, hidup dengan sengsara dan terlunta-lunta. Hanya kehendakian saja yang membuat aku masih dapat hidup terus sampai hari ini. Di mana saja aku tiba, orang-orang menjauhkan diri, menganggap aku gila, merasa jijik dan ngeri melihat keadaan wajah dan tubuhku. Sampai enam puluh tahun aku masih dikurni umur panjang sampai sekarang. Telah puluhan tahun aku tinggal di tempat ini, jauh dari manusia, jauh dari dunia ramai. Kau dapat membayangkan sendiri betapa sengsara penderitaanku. Sui Giok mendengar cerita ini dan tak dapat menahan mengalir air matanya karena terharu dan kasihan. Ah, Bulem Nyo, maafkan aku. Setelah mendengar riwayatmu, maka malapetaka yang menimpa pada diriku ternyata tidak berarti apa-apa. Aku hanya dipisahkan dari suamiku saja, dan masih besar harapan suamiku akan tertolong nyawanya. Akan tetapi kau tanda seru. Kemudian Sui Giok lalu menceritakan pengalamannya dan mendengar ini, Bulem Nyo mengepal tangannya dan mukanya menjadi beringas menakutkan. Ketarat. Setelah berpuluh-puluh tahun, ternyata yang menjadi kaisar masih saja orang-orang lalim dan jahat. Kalau kaisarnya lalim, pembesar-pembesar dan serdadu-serdadunya tentu juga penjahat-penjahat keji. Tuan Nyo aku telah menanti sampai enam puluh tahun lamanya, untuk memenuhi pesanan Panglima Kam Kok Han. Dia meninggalkan kitab itu kepadaku bukan dengan percuma saja. Maksudnya tentu agar supaya aku memilih seorang murid untuk mempelajari isi kitab itu. Aku sendiri buta huruf dan tak dapat membaca isi kitab itu, Tuan Nyo. Maka kaulah agaknya orang yang akan mewarisi kepandayan dari Kam Kok Han Junjungan dan juga suamiku. Kitab itu adalah kitab yang bernama Kim Gan Leong Kiam Chiam Si, yakni kitab pelajaran ilmu pedang Kim Gan Leong Kiam Sud. Akan tetapi, aku adalah seorang wanita yang lemah. Bagaimana aku dapat mempelajari ilmu silat dan mainkan pedang Tuan Nyo? Apakah kau tidak ingin memiliki kepandayan untuk membesmi orang-orang jahat itu, untuk menolong suamimu? Tanya Bulem Nyo. Berserilah wajah Sui Giok yang cantik. Betul katamu, Lem Nyo. Baiklah, aku akan mempelajari ilmu silat darimu. Aku mau menerima warisan Panglima Besar Kam Kok Hanah, kalau begitu, kau bersumpahlah pada kitab ini. Kau bukan menjadi muridku, aku tetap pelayan, bahkan sekarang aku menjadi pelayanmu oleh karena itu kuanggap sebagai ahli waris keluarga Kam. Kau adalah murid mendiang Kam Kok Hanh Bu Lem Nyo lalu mengeluarkan sebuah kitab yang sudah kuning dan lapu. Dengan semangat bernyala dan hati sungguh-sungguh, Sui Giok lalu menutupi tubuhnya dengan selimut itu, bangun duduk di atas pembaringan dalam keadaan berlutut, memegang kitab itu di atas kepalanya lalu mengucapkan sumpahnya, Guru Besar Kam Kok Hanh, Teocu Lim Sui Giok, dengan disaksikan oleh Bu Lem Nyo dan Kitab Peninggalan Su Cong, Guru Besar ini, Teocu bersumpah bahwa Teocu akan mempelajari isi kitab ini. Ia berhenti sebentar karena teringat bahwa belum tentu ia akan dapat mempelajarinya dengan baik, maka segera disambungnya, dan akan memberi pelajaran pula kepada keturunan Teocu. Dan Teocu bersama anak Teocu akan mempergunakan isi kitab ini untuk membasmi kejahatan dan menolong mereka yang tertindas seperti keadaan keluarga Su Chou dan keadaan Teocu sendiri. Bagus kata Bu Lem Nyo sambil mengambil kembali kitab itu. Sekarang kau harus beristirahat dan memulihkan tenagamu kembali. Tentu saja sebelum kau melahirkan, kau tidak boleh berlatih silat dan sementara itu, aku hanya akan memberi petunjuk tentang teorinya dan dasar-dasarnya saja agar kelah kau dapat berlatih lebih cepat dan lancar. Demikianlah, dengan amat teliti dan penuh kasih sayang, Bu Lem Nyo merawat Sui Giyok, memberi petunjuk-petunjuk dan pelajaran teori ilmu silat dari permulaan, menerangkan cara-cara bersama di mengumpulkan tenaga dalam dan berlatih pernafasan untuk memperkuat luakang. Latihan ini dapat dimulai oleh Sui Giyok, sungguh pun hanya kadang-kadang saja karena ia tidak boleh memaksa diri dalam keadaan mengandung itu. Enam bulan kemudian, di tempat yang sunyi dan terasing itu, di lembah sungai Cialing yang deras airnya, terlahirlah seorang bayi perempuan. Hanya Bu Lem Nyo seorang yang menolong Sui Giyok melahirkan, akan tetapi oleh karena Bu Lem Nyo dahulu semenjak kecil bekerja sebagai pelayan, maka ia amat cekatan dan pengertiannya amat luas. Oleh Sui Giyok dan dengan persetujuan Bu Lem Nyo, anak perempuan itu diberi nama Kuei Eli Ling dan disebut Ling Ling. Nama ini untuk mengingatkan anak itu bahwa ia terlahir di lembah sungai Cialing. Setelah melahirkan dan kesehatannya pulih kembali, mulailah Sui Giyok berlatih ilmu silat. Mula-mula ia berlatih ilmu silat keluarga Kam, berlatih dari permulaan dan karena sebelumnya ia telah mempelajari teorinya, maka ia dapat menguasai ilmu-ilmu silat itu dengan amat lancar. Bu Lem Nyo merasa gembira oleh karena melihat bahwa biarpun Sui Giyok tidak berbakat amat baik, namun untuk menguasai ilmu silat keluarga Kam ia masih dapat. Akan tetapi, ketika Bu Lem Nyo memberikan buku pelajaran ilmu pedang yang bernama Kim Gan Leong Kiam Cho An Si dan Sui Giyok membukanya. Nyonya muda ini merasa terkejut sekali oleh karena kitab ini bukanlah pelajaran yang amat mudah. Gerakan-gerakan pedang yang diajarkan di situ amatlah sukarnya dan oleh karena memang ia tidak memiliki bakat amat baik, maka sukarlah baginya untuk mempelajarinya dengan sempurna. Bu Lem Nyo yang hanya mendengar dia membaca saja, telah dapat mengambil sedikit inti sari kitab itu dan tidak kalah oleh Sui Giyok sendiri yang dapat membaca. Adapun Ling Ling, mulai kecil sudah digembleng oleh Bu Lem Nyo dan Sui Giyok dan alangkah girang hati mereka bahwa gadis cilik ini ternyata memiliki bakat yang luar biasa sekali. Agaknya semenjak kecil, Ling Ling sudah amat suka bermain silat. Di dalam kehidupan barunya, Sui Giyok tak pernah melupakan suaminya yang entah bagaimana nasibnya itu, juga ia sama sekali tak pernah melupakan bayangan Chong Huat, perwira yang gemuk itu. Ia tidak pula melupakan Tan Wang Wei dan selalu menanti kesempatan baik untuk memberi hajaran kepada orang-orang ini semenjak mendengar berita tentang tuasnya sembilan orang serdadu secara mengerikan sekali di dalam hutan itu, para penduduk di sepanjang lembah sungai Chialing, terutama sekali penduduk dusun Tai Kun Ang yang terdekat dengan hutan itu, makin merasa takut dan seram. Tak seorang pun berani mendekati hutan itu, dan kalau dulu masih ada orang yang berani masuk sampai satu atau dua li, sekarang mendekati hutan itu pun tidak seorang pun berani. Orang-orang menganggap hutan itu sebagai tempat berhantu atau yang ditempati oleh siluman-siluman ganas. Kepercayaan itu bukan tahil semata, karena semenjak serdadu-serdadu itu tewas di dalam hutan, maka seringkali muncul siluman yang mengganggu dusun Tai Kun Ang. Anehnya yang diganggu adalah orang-orang hartawan, dan siluman itu mencuri pakaian, makanan, dan lain barang berharga. Pernah ada yang melihat berkelebatnya bayangan siluman yang bertubuh bongkok dan berwajah menakutkan, akan tetapi dalam sekejap mata saja siluman itu lenyap dari pandangan mata. Para penduduk menganggap bahwa itu tentulah siluman penghuni hutan yang menjadi marah karena para serdadu itu telah mengganggunya. Anehnya yang dicuri itu, baik pakaian maupun barang-barang, adalah pakaian dan barang-barang yang dibutuhkan oleh wanita, maka semua orang lalu mempunyai anggapan bahwa siluman itu tentulah siluman wanita. Dan oleh karena hutan itu terletak di lembah sungai Cialing, maka orang lalu memberi julukan Cialing Moli, siluman wanita sungai Cialing. Sesungguhnya, semua ini adalah perbuatan Bulem Niu. Wanita pelayan ini tadinya sama sekali tidak mau mengganggu orang dan bersembunyi dari orang dan masyarakat ramai. Akan tetapi, semenjak Sui Giyok tinggal di situ, setelah ia mendengar betapa orang-orang hartawan mempergunakan uangnya untuk menyogok para serdadu bahkan mendengar tentang kejahatan seorang hartawan sitan terhadap Sui Giyok, ia tidak segan-segan lagi untuk mengganggu orang-orang hartawan, mencuri pakaian dan makanan untuk keperluan Sui Giyok dan putrinya. Bahkan beberapa kali ia menyatakan hendak memberi hajaran kepada Tanyu Wang Wei, akan tetapi Sui Giyok selalu mencegahnya, menyatakan bahwa ia sendiri yang kelak hendak membalas, setelah ia memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Terima kasih telah menonton!